Mungkin teman-teman bertanya tentang bagaimana cara menjualkan foto-foto editorial khususnya yang ada muka orangnya. Kebanyakan orang ya mikir hanya foto-foto komersial. Jadi kalau motret orang itu harus ada model rilisnya. Itu totally wrong. Jadi hari ini saya akan berbagi cerita kepada teman-teman semua bagaimana menjualkan foto editorial khususnya yang ada foto-foto muka orangnya. Tetap stay tune di channel ini, subscribe, kita ketemu beberapa saat lagi. Selamat pagi teman-teman fotografer semua. Nama saya Bima Aditya, terima kasih sudah subscribe di channel ini. Terima kasih sudah mensupport saya untuk berkarya di Youtube. Seperti yang tadi saya bilang bahwa hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara menjualkan foto editorial khususnya yang ada muka orangnya. Saya akan membimbing teman-teman semua biar nggak perlu menggunakan model rilis tapi tetap bisa menjualkan foto-foto tersebut. Saya akan teman-teman bayangin teman-teman jalan-jalan nih misalnya di Jakarta, di Jalan Rasunasait misalnya, atau misalnya di Surabaya ke daerah sekitar Tunjungan. Atau mungkin foto yang saya akan tunjukkan kali ini adalah foto seorang ibu-ibu petani di area Bantul, Yogyakarta, wilayahnya namanya Imogiri. Bagaimana saya menjualkan foto-foto ini dan sudah terjual beberapa kali sehingga apa yang akan saya tunjukkan kali ini, murni, pure, ini proven, sudah benar-benar so. Saya akan bocorkan bagaimana cara menulis deskripsinya, saya akan bocorkan juga bagaimana cara memilih kata kuncinya, sehingga teman-teman nanti di rumah bisa mikir kalau model-model foto begini kira-kira deskripsi sama kata kuncinya apa. Jadi foto di samping ini, ini saya ambil, ini lama loh, foto lama ini, ini foto tahun 2011, bayangin 10 tahun yang lalu, saya membuat foto ini dengan cara hunting pagi-pagi ya, jam setengah tujuh saya sudah ada di daerah Imogiri, cantik sekali Bantul, Yogyakarta, kabut, sawah di mana-mana, ada anak-anak SD pakai baju seragam sekolah, naik sepeda, bahasa Jawanya pit-pitan, naik sepeda ke sekolah. Nah, foto ini, ini sudah terjual, saya cek ya, 8 kali, dan membuat saya earning 1,7 dolar, jadi 1 dolar 70 sen hanya dari foto ini, jadi sudah 8 kali terjual. Nah, dari foto ini, saya mau kasih tau teman-teman, cara nulis deskripsinya, jadi saya nggak mau, saya nggak perlu minta si ibu petani untuk menantatangani model rilis itu, kasian beliau, beliau sudah sepuh, jadi mungkin juga udah nggak ngerti gimana caranya tanda tangan, nulis segala macam, nggak usah. Jadi yang perlu teman-teman lihat, kalau kayak begini, ini yang pertama kali ditulis dulu, kotanya di mana, kemudian bulan tanggal dan pengambilan fotonya. Saya tunjukin di sini, nanti saya tulis di Youtube ya. Foto pertama ini, deskripsinya adalah, Imogiri, Yogyakarta, Julai 8, 2010. Nah, ternyata saya cek lagi, saya mau tretnya 2010. Setelah itu, saya tulis begini, A farmer is harvesting their paddy plant in the field during dry season in Yogyakarta, Indonesia. This paddy will process into rice for meal. Sudah kebayang ya, jadi ini ada ibu-ibu tua memanen tadi, memanen padi, kemudian sekelilingnya, ya padi sudah menguning ya, artinya bisa direpresentasikan waktunya panen atau memang suasana kekeringan. Karena foto ini sempat dibeli sama salah satu media di daerah Jawa Timur, ngomongin tentang kekeringan. Jadi angle-nya banyak. Sekarang kata kuncinya apa aja? Saya akan sebutin beberapa ya, nanti teman-teman bisa kembangin sendiri. Kata kuncinya pertama adalah farmer, Indonesia, field, rice, agriculture, Asia, Asian, background, Chinese, countryside, crop, cultivation, farm, farmers, farming, farmland, female food, dan sebagainya. Jadi sudah ada bayangan ya, kalau misalnya kita mau jualan foto-foto ibu petani di sebuah sawah, ya rice paddy field. Kemudian farm, farm itu ada dikembangin lagi namanya farmland. Kemudian Asia, kemudian Asian, jadi Asia adalah benuanya, Asian adalah orangnya. Kemudian di mana? Yogyakarta, Indonesia, Imogiri, Bantul, Harvesting, artinya memanen. Kemudian food, jadi ini adalah padi pasti akan jadi beras, jadi terkelompok menjadi dalam kategori makanan atau food. Kemudian meal, kemudian season, dry, dan sebagainya. Semoga sudah ada bayangan ya, karena abis ini kita akan lanjut ke foto kedua. Yes, kita lanjut ke foto kedua. Kali ini saya akan ajak teman-teman jalan-jalan ke luar negeri ya. Jadi saya akan bawa teman-teman ke Hongkong. Ada sebuah tempat makan unik di Hongkong, di daerah North Point, mampir deh. Namanya daerahnya di daerah Javarut. Nah, saya nggak bisa bayangin, saya masuk ke tempat tersebut, ada 150 orang pada makan semua. Saya foto tempatnya, terus saya harus minta modeler satu-satu. Itu nggak mungkin terjadi. Maka dari itu, foto yang akan saya hasilkan berikut adalah, lihat di samping ya. Ini foto editorial, jadi gimana caranya saya menjualkan foto ini. Dan ngomong-ngomong, foto ini sekarang, sampai hari ini nih. Sekarang bulan apa nih? April 2021 ya. Foto ini sudah terjual 9 kali, dan menghasilkan 1 dolar 82 sen. Not bad, 9 kali 1 dolar 82 sen. Saya punya 3.600 foto. Jadi, Bismillah. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, nanti duitnya juga banyak. Nah, saya akan tunjukin bagaimana cara saya jualan foto ini, deskripsinya gimana, dan cara milih kata kuncinya gimana. Stay tune, pantengin terus videonya. Saya akan bacain ya. Seperti tadi foto pertama, yang harus dikasih tau pertama kali adalah, lokasi, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Saya motret foto ini pada waktu saya lagi foto portrait ya. Saya di-hire untuk motret portrait dalam rangka musim dingin di Hongkong oleh klien saya. Ini adalah klien kali keempat mereka meng-hire saya, jadi kliennya itu-itu aja sih sebenarnya. Mereka hobi jalan-jalan. Yang pertama, yang harus ditulis di foto ini khususnya, syarat ya. Java Road, tadi saya bilang lokasinya Java Road. Hongkong 2015. Somehow, teman-teman gak usah terlalu detail misalnya, harus tanggal, bulan, kadang-kadang gak masalah. Tapi yang jelas, lokasi di mana, tahun di mana, itu harus jelas. Karena ini editorial. Tujuan untuk berita. Lalu, people of Hongkong are enjoying their meal in an authentic Cantonese restaurant in North Point during winter season in February 2015. Nah, sekarang kita tunjukin kata kuncinya. Ini kata kuncinya saya gak banyak nih, cuman antara korelasi deskripsi dan kata kuncinya sangat cocok sehingga foto ini laku terus kejual. Yang pertama kata kuncinya adalah restoran, Asia, bisnis, kanton, ingat ya, Hongkong itu kanton ya, beda sama Tiongkok atau Cina. Areanya namanya kanton, orangnya namanya kantonis, kemudian kita masukin juga Chinese, city, culture, editorial, food, gathering, Hongkong, interior, local restaurant, market, North Point, sangat spesifik daerahnya saya sebut North Point. People, seat, artinya orang pada duduk. Stol, stall itu artinya orang kayak semacam gerobak-gerobak makanan namanya stall. Travel, vendors, dan winter season. Jadi gak banyak. Sebenernya shutterstock memberikan kita sampai 50 kata kunci. Cuman kalau teman-teman bisa dapetin deskripsi yang bagus plus dikorelasikan dengan kata kunci yang pas. Ini merem aja insya Allah duitnya datang. Baik, foto terakhir, foto ketiga. Saya mau tunjukin dari hasil karya saya foto pre-wedding. Jadi, generally saya adalah seorang wedding photographer yang kemudian mendiferenciasikan produk dan services saya ke dalam ranah digital product atau digital photography. Artinya dalam konteks ini, kalau saya motret wedding, saya benar-benar dapet fee dari pemotretan wedding. Tapi file fotonya pun kemudian saya jual secara retail sehingga ini membuat diferensiasi services. Kalau yang tadi wedding kan saya motret, saya dibayar ketika saya motret. Nah, kalau ini saya bisa membuat sebuah passive income masa depan seperti yang saya tulis di e-book shutterstock. Foto ketiga ini saya ambil lama juga. Ini di tahun 2012. Maka dari itu yang perlu saya tulis, dan kalau teman-teman mempunyai foto-foto semacam ini, ini yang perlu ditulis begini. Yogyakarta 5 September. Septembernya kadang-kadang saya singkat dengan SAPT 2012. Happy couple who wear red and white casual clothes. Cek sampai di sini. Saya sangat highly specific, sampai bajunya apa saya tulis? Red and white casual clothes in eating spaghetti. Is eating spaghetti in a plain brown color room. Jadi kalau teman-teman punya foto, itu dispesifikan, itu bajunya warna apa yang dipakai, lingkungan sekitarnya apa. Kayak sekarang di sini saya bilang plain brown color room, karena background foto di samping ini coklat. Memang saya foto ini di dalam studio saya. Studio saya temboknya warnanya coklat. Saya tembak dengan satu lampu softbox dari atas, sehingga fotonya jadi seperti ini. Nah, fotonya sangat casual, sangat konseptual juga. Sehingga sampai hari ini, foto ini terjual 14 kali, dan menghasilkan 3 dolar 9 cent. Jadi gini, 14 kali not bad sebenarnya. Kalau teman-teman punya 1 foto, tapi itu bisa menghasilkan uang terus, even ketika teman-teman lagi tidur, lagi liburan, lagi ngelakuin apapun, that's really good. Itu namanya passive income. Nah, tadi saya sudah tunjukin 3 foto. Ada yang kejual 8 kali, ada yang 9 kali, ada yang 14 kali, bahkan ada yang mungkin cuma 1 kali. Jadi ini adalah sebuah kayak, apa ya, probabilitas mungkin ini betul juga. Cuman ketika kita punya ribuan stok foto, saya sampai hari ini punya 3.500 stok foto, masih keep going karena 10 sampai 15 foto saya upload setiap hari. Ada yang approve, ada yang not approve, jangan khawatir. Footage saya punya 160-an, sehingga ini akan menjadikan sebuah digital asset masa depan, sama seperti yang saya tulis di buku Shutterstock. Jadi tujuan Shutterstock itu bukan buat kaya besok pagi, tapi bagaimana teman-teman bisa kaya everlasting, sampai tua masih punya income yang bagus. Nah, tujuannya di situ. Jadi jangan heran ketika teman-teman melihat tuh, ada orang-orang Thailand, ada orang Itali, segala macam, stoknya ini kita nggak main-main ya. Stoknya sampai 1,2 juta, 2.500.000 stok foto. Jadi dia benar-benar membangun sebuah digital asset masa depan. Oke, jadi tadi videonya sudah saya kasih tahu bagaimana tipsnya, sampai saya bocorin bagaimana description, bagaimana kata kuncinya. Ini ilmu mahal nih, karena banyak orang pada nggak mau bocorin deskripsi sama kata kuncinya, karena itu benar-benar yang bikin kita fotonya kejual, ya cuma deskripsi dan kata kunci. Teman-teman salah di situ, ya udah fotonya ya cuma jadi kayak sampah di Shutterstock nggak bakal kejual. Nah, kemarin ada yang tanya di kolom komentar YouTube, Mas ini, saya nggak bisa bahasa Inggris ini gimana nih? Teman-teman, sekarang tuh orang kalau nggak bisa bahasa Inggris caranya banyak. Ada pakai Google Translate, ada pakai browsing di Google, caranya banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, itu nggak ada masalah, bisa pakai Google Translate, tapi kemudian, poin yang mau saya tekankan di sini adalah, kalau memang sudah mau terjun ke dunia digital atau global market ya, world wide semacam ini, ini mau nggak mau harus belajar bahasa Inggris. Saya mungkin punya privilege karena saya di wedding, 80% kliennya orang bule, jadi setiap hari saya ngomong bahasa Inggris. Saya di sini punya guest house, saya punya cafe. 80% tamunya juga dari orang asing. Karena itu, makanya saya mau nggak mau, sudah terlatih 10 tahun pakai bahasa Inggris. Setiap hari pakai bahasa Inggris. Itu mempermudah saya. Nah, teman-teman yang belum bisa pakai bahasa Inggris, belum bisa bahasa Inggris, nggak usah berkecil hati. Itu ada Google Translate, ada Google, ada YouTube, ada segala macam. Mulailah belajar untuk, ya dikit-dikit tahu bahasa Inggris gimana sih kata-katanya. Misalnya, Hong Kong itu areanya apa sih? Hong Kong areanya kanton. Kanton namanya kantonis. Terus kemudian, musim dingin apa sih? Winter season. Kalau misalnya panen apa sih? Kayak tadi di foto di Emo Giri. Harvesting, harvest. Hal-hal sederhana. Nggak perlu sempurna. Karena saya juga kadang-kadang masih kalah earning dengan teman-teman saya. Dengan teman saya yang dia tuh bahasa Inggrisnya lebih jelek daripada saya. Cuman, pemilihan deskripsi dan kata kuncinya, teman saya lebih cocok daripada saya. Sehingga dia earning lebih banyak daripada saya. Jadi teman-teman yang di rumah yang belum bisa bahasa Inggris, nggak usah kecil hati. Bisa jadi teman-teman earning lebih bagus daripada saya. Itu sangat mungkin terjadi, karena teman-teman menulis deskripsi dan kata kuncinya lebih match, lebih baik daripada saya. Jadi begitu, sampai di sini video kali ini. Teman-teman yang mau belajar lebih detail tentang dunia Shutterstock, bisa download e-book saya, judulnya Shutterstock. Ini khusus saya tulis untuk meng-encourage kita semua dalam membangun digital aset masa depan melalui fotografi. Kalau teman-teman kepengen belajar lebih detail lagi, seluk-beluk semuanya di dunia fotografi, mengisi waktu di masa pandemi ini dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, bisa gabung di kelas 7 Weeks Photography Mastery. Jadi kita akan belajar dunia fotografi langsung dengan saya lewat video, lewat platform yang saya disediakan selama 7 minggu. Di sini lengkap, ada pembahasan tentang wedding, ada pembahasan tentang portrait, portrait, motret makanan, kemudian motret Shutterstock, kemudian saya ajarin tutorial ngedit fotonya, pakai Lightroom, pakai Photoshop, semuanya lengkop. Bahkan Lightroom presetnya pun saya sudah kasihkan di sini. Ada free chapter-nya, silahkan sign up, ada di link description di bawah, tinggal masukin nama sama email, teman-teman sudah bisa gabung ke kelas gratisnya. Nanti kalau teman-teman suka, teman-teman bisa lanjutkan membayar. Jadi take it or leave it aja. Sekali lagi, terima kasih teman-teman sudah lihat video ini, teman-teman selalu support saya. Dalam beberapa hari terakhir, subscribernya naik. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Teman-teman selalu support saya. Saya bisa beri di sini kan teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax